Untuk menjadi ahli Qur'an yang sejati, ada beberapa ciri-ciri yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Yang pertama kita harus punya ibadah malam sebelum subuh bangun. Walaupun awal-awalnya dua rokaat plus satu witir, nanti Allah kasih pertolongan dari 15 menit, jadi 30 menit, 30 menit, 1 jam. Pelan-pelannya pelan-pelan, jangan buru-buru. Yang kedua, dikenal dengan puasa mereka di saat banyak orang itu gak puasa. I will beat aja dulu, jalan 6 bulan, masuk 9 Kamis, pelan-pelan-pelan. Yang ketiga, dikenal dengan sifat warok, sifat menjauhi dari dosa. Ketika banyak orang udah mencampur antara yang halal dan haram, justru itu momentum ahli Qur'an membuktikan kejujurannya. Lalu yang berikutnya dikenal dengan ketawa doa. Ketika manusia itu menolak perintah Allah SWT, ahli Qur'an itu menerima kebenaran. Bahkan ngeliat orang yang jatuh dalam dosa itu, kayaknya dia lebih baik daripada saya deh. Lalu yang berikutnya dikenal dengan kesedihannya, dan dikenal dengan air matanya. Di saat manusia itu tertawa, terbahak-bahak, tenggelam dalam euforia, kegembiran sehingga melampaui batas. Lalu gak punya waktu untuk menangis. Sedih karena dosa, itu menguatkan hati. Itulah karakter ahli Qur'an sejati yang dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud. Radiyallahu ta'ala anhu.